Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program Satudu Pagi Hari untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari Matius pasal 6, 19-20 Firman Tuhan mengatakan Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi, ngengat dan karat merusakannya Dan pencuri membongkar serta mencurinya Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di sorga Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakannya Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya Sahabat Kristus, beberapa hari ini ada sebuah berita yang menarik perhatian masyarakat umum Seorang penjaga sekolah dikabarkan mengumpulkan uang dalam dua jalanan plastik Uang itu dikumpulkan selama beberapa tahun Setiap hari dihasisikan 10-20 ribu dari pendapatannya Jalanan plastik ini disimpan di dekat tempat tidur Suatu hari ketika jalanan plastik ini dibuka Dan akan dihitung jumlah semua uang yang tersimpan Dia terkejut Betapa tidak uang yang tersimpan dalam salah satu jalanan plastik itu rusak parah Uang tersebut diperkirakan dimakan oleh rayap Dan hancur berantakan Dia menyesal dan kecewa Karena uang sejumlah puluhan juta Rusak dan hilang sia-sia begitu saja Firman Tuhan mengatakan Jangan mengumpulkan harta di bumi Nengat atau rayap dan karat bisa merusakkannya Atau pencuri bisa membongkar dan mengambilnya Seberapa banyak kita masih berusaha untuk mengumpulkan harta di bumi Bukan berarti tidak boleh bekerja dan menabung Tapi ketika fokus kita hanya pada harta yang bersifat sementara Maka semua akan menjadi sia-sia dan berlalu sekejap mata Harta di bumi bisa juga berupa kedudukan, popularitas, kebanggaan akan jabatan Kekuatan diri sendiri Atau pekerjaan dengan gaji besar Kalau hal-hal itu yang kita kejar Semua akan berakhir dengan kekecewaan Dan berlalu begitu saja Namun kebenaran firman Tuhan mengajarkan Kumpulkanlah harta di sorga Harta di sorga ini merupakan sesuatu yang Bernilai kekal dan tak tergoyakan Iman adalah harta di sorga yang tidak akan rusak Iman bisa membuat kita memandang jauh ke depan Sekalipun situasi di sekitarnya gelap Iman mampu membuat seseorang melihat kebaikan Tuhan Sekalipun kenyataan hidup yang dialami pahit Iman mampu melihat pertolongan Tuhan Sekalipun kondisi saat ini tidak berdaya Sakit dan harus mengalami tindakan medis Ada hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa Anak Tuhan tidak boleh sakit Dan tidak perlu masuk ruang operasi Tapi seorang yang beriman Akan berkata Sekalipun aku masuk dan dirawat di ruang operasi Aku percaya kebaikan Tuhan Yesus Akan selalu menopang hidupku Dia adalah Imanuel yang tidak akan meninggalkan aku Seorang diri Sahabat Yesus Seorang yang beriman Tidak akan bertanya pada Tuhan Dimana pertolongan Tuhan saat saya mengalami situasi terdesak Namun dia akan berkata Saya akan tetap mengasihi Tuhan Dan percaya Dia sanggup menolong saya Sekalipun saat ini Pertolongan itu belum terlihat nyata Mari kita memiliki harta di sorga Yaitu iman percaya pada Kristus Yang tidak akan pernah rusak Dan tidak akan tergoyakan Oleh apapun juga Mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Untuk seharian firman Tuhan pada Pagi hari ini Yang boleh memperkati kami Menghiburkan kami Menguatkan kami Dalam pengiringan kami Akan mengikut Engkau Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau belajar menaruh harap Dan percaya kami Menguatkan iman kami Sekalipun situasi yang kami hadapi Tidak menyenangkan Kami percaya Tuhan Bahwa iman itu adalah harta di sorga Yang tidak akan rusak Yang tidak akan pernah Hancur oleh apapun juga Ampuni kalau selama ini kami Hanya mengumpulkan harta di bumi Berupa kebanggaan diri sendiri Pengertian pribadi yang Tidak terlalu Bermanfaat bagi kerohanian kami Atau apapun juga Tapi hari ini kami mau menaruh harap Dan percaya kami Kami mau mengumpulkan harta di sorga Berupa iman yang kuat Di dalam Engkau Iman ini akan mampu melihat Bahwa terang Tuhan ada bersama dengan kami Sekalipun situasi saat ini Hari ini masih gelap Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Seorang diri Tidak akan meninggalkan kami Yatim piatu Tuhanlah penolong kami yang ajaib Tuhanlah pelindung kami yang Tak terbatas Tuhanlah gunung batu yang tak tergoyahkan Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap melangkah sepanjang hari ini Kiranya kebaikanmu dan keacebanmu Menopang setiap anak-anakmu Dari pagi sampai nanti malam Bahkan sepanjang umur hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Mari kita belajar menjadi seorang yang Memiliki harta di surga Yaitu iman Yang percaya Bahwa Tuhan Yesus Tidak akan meninggalkan kita Sekalipun hari ini Kita seakan-akan Seorang diri Sekalipun hari ini Kenyataan yang kita hadapi Tidak menyenangkan Sekalipun saat ini kita seperti ditinggalkan Tapi iman kita di dalam Kristus Akan menaruh harap dan percaya Bahwa dia Akan selalu berserta dengan kita Salam dari saya Tetap setia sampai kalis akhir Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati